kurang lebih 70-100 porsi ini mangkoknya memang kecil iya, sengaja kalau malam hari kan porsi makannya beda sama pagi jadi malam itu cederungnya kecil, tapi ada juga yang minta mbak nambah, kurang, atau kenapa porsinya lebih sedikit, karena porsi makan malam itu beda sama porsi pagi hari, jadinya kita milihnya yang kecil mangkoknya yang kecil hi guys, welcome to Insight Gunung Gitul channel yang mengupas tentang potensi keindahan alam, pariwisata dan kekerasan gunung gitul sebelum menikmati video kali ini, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share oke, selamat menikmati ya hi guys welcome to Insight Gunung Gitul channel kali ini aku lagi di daerah kepek tidak jauh dari pusat kota ini di sebelah barat alun-alun aku lagi di tempat Soto yang hit ownernya juga cantik terus Soto ini tuh unik banget kalian penasaran seperti apa? ikuti aku ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya oke, ini yang ditanya udah datang ini yang namanya Mbak Dina Mbak Dina yang cantik misal jadi ini Soto nya tuh unik banget dengan apa ya porsi kecil terus kelengkapannya kayak gini ada tempe tepung terus apa itu berkedel ini ada baceman ada sate kayak gini ini sate telur puyuh terus Soto nya jangan ditanya enak apa enggak karena ini mantul banget karena memang Soto Mbak Dina ini sudah satu keluarga itu usaha kuliner semua yang pastinya basically Soto gitu ya kita tanya-tanya sama Mbak Dina dulu yuk hai Mbak Dina Assalamualaikum halo Mbak sama sore ya Mbak aku mau tanya-tanya nih jadi kan Mbak Dina ini Soto nya tuh unik banget maksudnya biasanya untuk di Gunung Kidul pada umumnya untuk Soto itu kan di pagi hari kemungkinan sampai makan siang aja ini Mbak Dina tuh beda sendiri nih jadi malah bukanya sore sampai dengan malam itu kenapa Mbak dari jam berapa sampai jam berapa juga kalau Reddy bukanya jam setengah lima sore sampai jam sembilan malam kemudian kenapa dipilih malam hari bukanya karena kebanyakan cenderung Soto itu pagi maka kita mencari alternatif pangsapasar untuk malam hari Alhamdulillah masyarakat mampu menerima dengan baik juga orang-orang nyari banyak yang nyari juga mungkin kalau pas malam pengen seger-seger disini nih terus kan emang gak kaleng-kaleng ya kalau tempat Mbak Dina itu memang kalau teman-teman yang udah pernah gitu tahu Mbak Toto ini cucu ya Mbak? cucu ya jadi ini oke terus satu malam satu buka satu sesi itu biasanya berapa porsi? satu sesi biasanya kurang lebih 70 sampai 100 porsi ini mangkoknya memang kecil mungkin ya? ya sengaja kalau malam hari kan porsi makannya beda sama pagi ya jadi malam itu cenderungnya kecil tapi ada juga yang minta Mbak nambah kurang atau kenapa porsinya lebih sedikit karena porsi makan malam itu beda sama porsi pagi hari jadi kita milihnya yang kecil mangkoknya yang kecil oke Mbak Dina terima kasih semoga semakin gil semakin lari terima kasih oke terima kasih baiklah waktunya kita spill kayak apa rasanya ini ya jadi ini ayam kampung jadi asli ayam kampung dengan kuah yang endulita enggak kaleng-kaleng terus nasinya emang enggak banyak tapi biasanya kalau yang lapar itu nambah lagi tapi kalau aku cukup sih segini satu aja cukup tapi karena ini juga kebetulan manganan keluarga kalau bapakku pasti nambah jadi paling enggak dua mantok oke aku kasih jeruk nipis dulu ini biar citarasa sotonya masuk segar gitu ya terus yang suka pedas bisa ditambahin sambalnya kembali lagi aku enggak pakai kecap karena kalau yang kuah-kuah aku suka rasanya yang original mari kita coba bedan teman-teman jadi bisa dilihat ya kuahnya tuh warnanya kayak gini jadi rempahnya tuh kerasa banget kaldu ayamnya tuh kerasa banget ini bak ayam gini mendulita aku mau nambah pakai tempe ya ini tempe tepung enak banget jadi buat kalian yang lagi di gunung gitul atau mungkin stay di gunung gitul tapi belum pernah kesini silahkan kesini yang udah pernah ke mbak Dina bisa komen-komen kayak apa sih rasanya kalian bisa spill aku kesini pas cuaca mendung jadi mendukung banget nah mungkin buat ibu-ibu yang lagi ngidam sore-sore atau malem-malem kok pengen soto gitu gak usah pusing-pusing cari dimana kesini aja oke aku habisin ma'amku dulu jadi terima kasih udah konton video aku sudah ikutin aku jangan lupa terus dukung aku dengan cara subscribe like share dan komen jika kalian yang kangen penung kitul atau mungkin pengen di videoin teman-tempat yang lagi hit atau kuliner-kuliner mana yang pengen kalian tahu bisa komen-komen di bawah insyaallah nanti aku videoin sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati